Hai guys, welcome back to my youtube channel and nice to meet you Hai guys, di video kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat face wash gel 2 in 1 yang manfaatnya bisa melembabkan kulit mengenyalkan kulit melembutkan kulit menghaluskan kulit, mencerahkan kulit dan banyak lagi buat kalian yang pengen resep face wash gel 2 in 1 ini kalian bisa hubungi nomor WA aku ya penasaran bagaimana caranya? tonton sampai habis ya Hai 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 welcome to my channel simak terus videonya ya let's go oke guys, sebelum kita lanjut ke tutorialnya terlebih dahulu aku mau infoin kepada kalian buat kalian yang ingin buka usaha skincare dan body care tapi bingung gak tau mau bagaimana atau bingung gak tau mau mulai dari mana kalian sangat beruntung menemukan channel ini karena di video ini aku akan mengajarkan kalian cara membuka bisnis skincare mulai dari nol hanya menggunakan berbagai resep skincare racikan yang ada di video ini ya disini kita jual berbagai resep skincare dan body care dan kalian bisa pilih salah satu atau beberapa dari berbagai resep skincare yang ada disini resepnya itu terdiri dari nama-nama bahan yang digunakan takaran beserta cara pembuatan dan untuk info lebih lanjut kalian bisa hubungi kontak yang ada di video ya oke guys sekarang kita lanjut ke tutorialnya bahan-bahannya yang pertama kita bagi tiga jadi tiga fase yaitu fase A bahan-bahannya terdiri dari empat jenis bahan-bahannya ini sangat mudah ditemukan dan harganya pun juga tergolong sangat terjangkau jadi buat kalian yang pengen buat face wash gel kayak gini kalian bisa hubungi nomor WA aku buat kalian yang pengen buka usaha atau bisnis skincare kalian wajib membuat face wash gel ini atau kalian yang pengen buka atau apa namanya untuk pemakaian pribadi juga wajib biar lebih irit gitu nah ini dia bahan-bahan yang kedua di fase B terdiri dari dua macam bahannya ini untuk pembentukan gusanya terus yang ketiga ini ada fase C oke fase C ini terdiri dari bahan preservatif dan kewarna terus fragrance gitu biar lebih tahan lama terus menarik terus wangi juga kita bisa selesaikan dengan keinginan mau pakai aroma apa saja gitu nah cara membuatnya pertama-tama kita bagi tiga lagi yang pertama kita campurkan bahan-bahan di fase A yang pertama kita ambil bahan yang pertama itu kita takar dulu semuanya harus ditakar dulu ya biar hasilnya juga gak salah yang pertama ini kita takar sebanyak kurang lebih 3 mili terus kita campurkan dengan bahan kedua kita campurkan sambil kita aduk-aduk sampai semua kedua bahannya ini jadi homogen jadi tercampur rata gitu biar nanti kalau dicampur dengan bahan berikutnya gak ada yang menggumpal gitu nah ini kita aduk-aduk kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata nah setelah kita rasa sudah cukup cukup rata sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada cairannya terus kita aduk-aduk lagi sampai nanti hasilnya bisa berbentuk gel nah ini adalah kunci bahan kunci yang bisa membentuk gel kita kan mau buat sabun berbentuk gel sabun wajah nah ini dia bahan yang sebagai kunci untuk membentukan gel nah kita aduk-aduk terus sampai berbentuk gel kayak gini ini kita aduknya gak terlalu lama kok sebentar saja gak cukup 1 menit sudah berbentuk gel terus selanjutnya kita masukin aloe vera ekstrak yang manfaatnya bisa melembabkan kulit menghidrasi kulit terus mengenyalkan kulit juga tapi buat kalian yang pengen ganti atau pengen nambah ekstrak lagi seperti model ekstrak atau ekstrak lainnya juga boleh optional aja ini hanya sebagai sampel saja boleh ditiru atau boleh diskip atau diganti nah selanjutnya ini kita tiba di fase B kita masukin dulu eh kita takar dulu bahan pembentuk busanya ini sekitar kurang lebih 15 mili ini kan bahwa tabungnya ukurannya hanya 10 mili jadi step pertama ini kita ukur 10 mili kemudian kita tambah 5 mili gitu nah sekarang kita aduk aduk dulu biar bahannya bisa tercampur rata dan bisa membentuk busa gitu nah kita aduk aduk terus tapi kalau kalian punya apa namanya mixer mixer mini juga lebih bagus lagi biar lebih cepat aduk biar lebih cepat tercampur rata kita selanjutnya kita tambahkan satu bahan lagi sebanyak kurang lebih 10 mili kita takar kita takar dulu ya guys ya menggunakan tabung biar lebih memudahkan gak salah tekaran kemudian kita campur lagi terus sambil kita aduk aduk menggunakan spatula atau sendok nah ini akhirnya sudah berbentuk membentuk busa ya guys ya karena sudah dimasukkan bahan membentuk busanya nah pastinya bahan-bahan yang digunakan ini adalah bahan-bahan yang aman dan standar BPOM jadi resepnya ini bisa kita buat untuk pembuatan sabun gel wajah dan bisa didatakan di BPOM nah kita aduk air kurusnya sampai benar-benar tercampur rata gitu nah selanjutnya kita tiba di tahap fase C setelah melalui tahap fase A dan fase B sekarang kita tambahkan bahan preservatif atau pengawet kita tambahkan terus kita aduk-aduk sampai benar-benar homogen nah kalau sudah ditambah pengawet kayak gini ini bisa tahan 1-2 tahun ya nah ini sekarang kita tambahkan kewangi atau parfum tapi parfum bukan parfum badan ya ini parfum khusus kosmetik jadi jangan salah nah sekarang kita tambahkan kewarna kosmetik grade ini juga kewarna khusus kosmetik bukan kewarna makanan nah kita tambahkan kewarna biar lebih menarik gitu tapi opsional kamu boleh pakai warna lain bisa pakai warna pink warna merah warna biru warna hijau dan lain-lain opsional aja nah sekarang kita kemas deh nah guys sekarang sabun jelnya sudah jadi sekarang kita masukin ke dalam wadah storage kebetulan aku punya wadah storage khusus sabun kayak gini tapi kalau kalian punya wadah lain juga boleh gak harus pakai wadah kayak gini nah aku ini karena lebih memudahkan saja untuk memasukkan karena botolnya gak besar gak butuh bantuan corong lagi nah ini dia guys hasilnya nanti kan biar lebih menarik lagi kita bisa tambahkan label merek sesuai dengan merek yang kita inginkan nah kebetulan aku sudah cetak label pakai kertas haps karena aku gak punya kertas sticker nah ini dia hasilnya guys menarik bukan jadi face wash gel ini kalian bisa buka usaha atau bisnis skin care menggunakan resep yang di video ini ya nah untuk mendapatkan resepnya kalian bisa hubungi nomor WA aku tunggu ya nah guys ini dia kemasan atau hasil akhir dari fresh wash gel 2-in-1 bagus kan kalau sudah ditempel label merk sendiri nah sekarang kita mau coba apakah berbusa atau tidak kita coba pakai tangan seseorang nah ini dia hasilnya busanya cukup banyak selamat mencoba